Hai teman-teman nih kemarin atau kemarin ya saya membaca postingan di Facebook bahwa kebanyakan orang itu membuang ventilasi cutter punya pen tertubu seperti ini ke udara luar jadi banyak diskusi yang menyarankan agar supaya buangan mesin ini dibuang ke udara luar jadi nah banyak sekali yang menyarankan gas buangan ini dibuang ke udara luar supaya tidak dimasukkan kembali ke filter udara atau saluran keintek manipul ini sebenarnya pendapat ini ada benarnya dan juga ada salahnya hal tersebut akan salah besar apabila mesin tersebut masih normal terus gas buang itu dibuang gas buangan diventilasi cutter ini dibuang ke udara luar dimasukkan saluran sendiri dan dibuang keluar itu adalah salah karena salah karena itu sebenarnya gas bocoran kompresi tersebut mengandung gas yang beracun apabila dibuang ke udara luar itu akibatnya itu nanti akan meracuni udara selain itu apabila mesin mobil tersebut ber AC dan ada yang bocor kabinnya bocor gas tersebut akan kehisap sirkulasi AC sehingga gas beracun tersebut akan masuk ke dalam ventilasi saluran AC yang berada di di dalam mobil tersebut akan berbahaya membuang membuang gas buangan ini ada benarnya apabila ini dibuang dibuatkan saluran lagi dan disesajarkan kenapot jadi itu dibuatkan pipa tersendiri dan disesajarkan dengan kenapot sehingga gas buang tersebut gas bocoran kompresi tersebut akan langsung ke bawah Hai udara luar tidak sirkulasi lagi mulai ke dalam kabin karena sejajar dengan kenapot tapi hal tersebut tetap saja tidak diserankan ya teman-teman ya hal tersebut boleh dilakukan apabila mesin itu sudah ngobosnya sudah parah jadi asapnya ini udah banyak kalau bocor kompresi itu udah banyak itu baru boleh dibuang ke udara luar kalau masih standar saja masih ada asap biasa saja ada asap yang enggak tebak enggak tebak banget itu jangan sekali-kali dibuang ke udara luar karena nanti kalau dibuang ke udara luar tidak ada yang membantu menghisap blow by gas di dalam kalter akibatnya apabila dipstick ini bisa dijabut ini akan ada asapnya karena gas di dalam kalter ini ada tekanannya dan sedangkan saluran di turbo ini ini bila dipegang dengan jari ya ini akan menghisap bisa oleh baling-baling turbo ini jadi dimasukkan ke sini itu akan membantu menghisap gas di dalam kalter itu lebih banyak jadi akan mengurangi asap di dipstick sini kalau tidak bermasalah jangan-jangan dibuang ke udara luar nanti akan timbul asap di dipstick karena yang membantu menghisap membantu menghisap gas tersebut tidak ada sedangkan turbo itu baling-balingnya itu menghisap menghisap ini hisapan juga kuat jadi kalau ini dimasukkan ke saluran ini otomatis gasnya tersebut akan terhisap lebih banyak sehingga asap di dipstick ini akan tidak ada seperti itu jadi ceritanya seperti itu tetapi kalau mesin itu sudah ngobos ngobosnya sudah banyak apabila gas ini dihisap lagi oleh turbo itu akan juga menurunkan tenaga karena gas tersebut akan mengganggu jumlah oksigen yang berada di dalam ruang bakar sehingga akan menurunkan tenaga tetapi kalau hanya sekedar asap biasa asap biasa ya tidak terlalu tebal itu jangan sekali-kali dibuang ke udara luar efeknya seperti itu coba kita hidupkan mesinnya kita lihat seperti apa mesin yang normal seperti ini ini mesin yang baru saja saya turunkan dan dari Bali itu umumnya di sini asapnya tidak tebal ya walaupun ada asap ini sedikit jadi kalau seperti ini lebih baik di masukkan lagi ke udara ke dalam saluran ini jangan sampai dibuang ke udara luar jadi kita masukkan nah bila kita lihat bila kita rasakan ya saluran ini ada hisapannya loh ada hisapannya kalau dipedang ini ini ada hisapannya jadi kalau kita memasukkan pipa ini ke dalam sini itu akan membantu juga menghisap gas ke bosan kompresi itu ke dalam sirkulasi sini lagi masuk ke dalam mesin jadi gas tersebut akan mengurangi asap di titik sini kalau tidak keceh silahkan dicoba kalau mesin anda itu sudah agak ngobrol sedikit tidak parah ya di sini ada asapnya terus coba di sini kita lepas nanti di sini akan lebih tebal lebih tebal karena di sini tidak ada yang bantu menghisap tapi kalau kita masukkan ke sini lagi ini ada yang bantu menghisap jadi asap yang di sini itu akan berkurang karena ada yang bantu menghisap yaitu turbo tadi yang menghisap balik baliknya turbo tadi yang menghisap jadi asap dari cutter itu tidak ada kesempatan untuk keluar malu dipstik jadi karena kesemuanya sudah dibisap oleh turbo ini jadi alangkah lebih baik kalau mesin itu asapnya tidak tebal tidak parah dimasukkan saja seperti ini jangan dibuang-buang ke udara luar lagi karena dengan membuang lagi ke udara luar itu akan menambah asap di dipstik ini itu teman-teman karena tadi saya sempat membaca postingan di Facebook itu seperti itu banyak yang membuang ke udara luar dengan harapan meningkatkan tenaga katanya tapi balik meningkatkan tenaga tadi itu juga akan menambah asap dipstik di sini selain juga polusi ke udara luar akan menambah asap di sini karena yang membantu menghisap itu tidak ada jadi harus seharusnya ini tetap dimasukkan ke sini itu akan lebih baik kecuali kalau memang obosnya parah ya itu tidak bisa itu pengecualuan kalau sudah parah dan sini ada oli oli yang memercay-mercay ke sini itu dibuang ke luar tidak masalah tetapi harus dibuatkan saluran sendiri ke belakang pakai paralon yang bisa jajarkan dengan kena pot baru itu akan hasilnya akan akan baik jangan cukup dibuang ke bawah mesin saja nah itu akan selain merusak estesika itu juga akan mencemari udara kita di dalam kabin nanti akan 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 bau 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 asap nah seperti itu jadi seperti itu jadi ini wajib wajib kita pasang kalau mesin masih masih oke mesin masih oke bocorannya belum banyak ini wajib kita pasang di sini wajib kita pasang di sini wajib kita pasang di sini ini langkah yang benar jangan sampai melakukan langkah yang salah yang langkah yang benar tetap dimasukkan ke sini untuk membantu menghisap blubah gas di dalam katar supaya di sini tidak berlebihan begitu nah demikian teman-teman ini sekedar tips ringan yang bisa saya berikan semoga ini bisa bermanfaat terima kasih terima kasih